Hai teman-teman semua, pernah nggak kalian dalam situasi ketika kalian menerima atau membuka billing dari AWS di email kalian lalu kalian terkejut dengan angkanya yang melebihi dari apa yang kalian antisipasikan misalnya kalian mendapatkan budget dari tim kalian atau perusahaan kalian sebanyak 100 dolar dan ternyata kalian membuka emailnya billing tersebut, dia menunjukkan angka jauh lebih dari yang kalian harapkan kemudian kalian ingat bahwa, wah 2 minggu lalu saya baru coba layanan di situ untuk mencoba aplikasi kemudian saya lupa loh ternyata saya lupa matiin gitu dan juga saya berharap saya bisa diingetin loh untuk matiin layanan di situ tersebut nah di abril kali ini saya bakal berbagi tips dan trik bagaimana caranya kalian bisa mengantisipasi biaya penggunaan AWS yang melebihi dari yang kalian harapkan dengan men-setup alarm notifikasi menggunakan layanan AWS Budget kembali lagi bersama saya Petra Barus di channel Coding Bang Petra, dimana di channel ini kita akan belajar seputar IT, Programming, Software Engineering, Software Architecture dan juga Cloud Computing nah cara untuk menggunakan atau membuat alarm notifikasi ini sangat mudah kita cukup menggunakan lah apa yang disebut layanan AWS Budget yakni layanan yang akan membantu kita untuk membuat budgeting cost dari infrastruktur AWS kita dan kita bisa membuat action-action tertentu berdasarkan budget-budget yang telah kita susun oke sekarang mari saya akan pastikan caranya bagaimana kita akan mulai dari AWS Console disini kalian bisa lihat kita berada di halaman utama AWS Console selanjutnya kita akan menuju ke bagian billing kemudian disini saya sudah mengakses billing sebelumnya tetapi kalau kalian belum mengaksesnya kalian bisa mencari bagian billing di search bar disini nanti kalian sudah bisa lihat ada billing lalu kita akan klik nah action kita akan membawa kita ke bagian billing and cost management dashboard dimana kita disini bisa melihat spend summary kita dan juga month-to-date spend by service maksudnya apa? jadi di sebelah kiri spend summary ini adalah summary dari spending kita berdasarkan usage AWS yang sudah kita gunakan jadi disini teman-teman bisa lihat cost yang sudah kita bayarkan di bulan lalu adalah sebesar 16,2 ini untuk kasus dari AWS account punya saya untuk yang di tengah ini adalah 13,17 ini maksudnya adalah cost yang akan saya bayarkan berdasarkan penggunaan saya dari tanggal 1 di bulan ini sampai hari ini lalu yang sebelah kanan adalah forecast ini dia berdasarkan proyeksi dari penggunaan AWS resources yang saya gunakan selama ini dan dia akan gunakan sampai akhir bulan jadi kalau misalnya saya akan tidak mematikan layanan apapun atau juga tidak menambahkan layanan apapun di hari ini maka forecasting dari biaya yang akan saya bayarkan di bulan ini adalah sebesar 15,18 lalu di sebelah kanan ini adalah month-to-date spend by service maksudnya adalah breakdown dari 13,17 layanan yang sudah saya gunakan penggunaan dari layanan yang sudah saya gunakan dari awal bulan sampai hari ini ini dibagi-bagi berdasarkan layanan-layanan yang ada ya misalnya di sini 13,17 ini 7,17 dolarnya adalah light sale kemudian 3,29 nya adalah key management service lalu sini adalah 0,98 dari situ dan juga beberapa entry lainnya target kita di episode kali ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan alarm notifikasi ketika kita billing yang akan kita bayarkan melebihi apa yang kita expect misalnya di sini saya punya budget di bulan ini adalah 15 dolar lalu di sini forecastingnya adalah 15,18 oleh karena ini saya berharap supaya saya mendapatkan email bahwa oh ternyata billing saya nantinya akan melebihi 15,15 dolar sesuai saya tetapkan mungkin di sini awalnya katakanlah di sini month-to-date saya awalnya sebanyak 1 dolar kemudian saya menyalakan sebuah layanan misalnya di situ yang berukuran besar dan kalau misalnya di situ itu tidak saya matikan maka di akhir bulan ini layanannya mungkin saya akan mendapatkan charge lebih dari 15 dolar oleh karena itu saya berharap supaya saya bisa dapat pemberitahuan supaya saya bisa mematikan layanan yang sudah saya pakai tersebut nah ini caranya mudah kita akan masuk ke bagian budget nah di sini kita akan membuat sebuah budget create a new budget kita bisa memilih tipe-tipe dari budget pertama adalah cost budget yakni dia akan memonitor biaya penggunaan AWS resources kita lalu dia akan nanti melakukan sebuah action berdasarkan threshold yang sudah kita tetapkan kemudian di sini berdasarkan usage dari tipe-tipe grup kita atau misalnya tipe-tipe layanan yang kita gunakan lalu dua terakhir adalah reserve instance dan juga saving plan untuk kali ini kita akan menggunakan yang bagian cost budget lalu kita akan membuat budget kita nah kita akan menamakan di sini adalah nama apapun misalnya dalam hal ini saya akan membuat namanya monthly budget lalu saya akan pilih periodnya adalah monthly tapi teman-teman bisa nanti bikin daily, monthly, atau quarterly jadi dia akan melihat penggunaan-penggunaan misalnya tiap hari, tiap bulan, atau tiap kuartal, atau tiap tahunnya jadi saya akan membuat sebuah periodnya adalah monthly budget lalu saya akan pilih di sini recurring budget dan dia nanti akan melakukan penghitungan atau monitoring setiap bulannya lalu saya akan, kita akan membuat, specify monthly budget kita jadi kita bisa set budget kita fix setiap bulannya atau akan ada budget planning di sini kalau teman-teman lihat kita bisa melakukan budget setiap bulannya misalnya katakanlah bulan April ini situs kita tidak terlalu ramai makanya kita mungkin set budgetnya adalah 15 dolar tapi kalau misalnya teman-teman di bulan Mei kalian meng-expect sebuah lonjakan karena katakanlah kalian membuat situs e-commerce lalu yang menjual misalnya barang-barang lebaran katakanlah baju atau hampers dan ternyata kalian mengharapkan trafficnya naik nah di situ kalian bisa men-set budget yang lebih tinggi misalnya tadinya mungkin di bulan biasa adalah 500 dolar lalu di bulan Mei kalian bisa menggunakan katakanlah 100 dolar lalu Juni akan sedikit turun mungkin katakanlah 30 dolar kemudian 35 mungkin sedikit lama-lama naik tapi di sini untuk memudahkan saya akan menggunakan yang fixed budget nah di sini saya bisa set budgetnya setiap bulannya adalah 15 dolar atau mungkin 20 dolar atau setelah saya sih nah selanjutnya kita bisa filter di sini berdasarkan misalnya layanan yang kita gunakan katakanlah kita pengen memfilter untuk layanan-layanan di situ atau live sale atau juga kita ingin filter katakanlah akun punya kita atau juga akun-akun misalnya sub-account kita gitu kemudian ini region kalian misalnya kita bisa set untuk region kita misalnya di Singapura atau di tempat lain lalu ini untuk internet type-nya misalnya untuk katakanlah kita pakai internet type yang bukan kecil nah kita hanya ingin membudget untuk ukuran-ukuran tersebut nah kita juga bisa katakanlah kalau teman-teman di sini mengkategorisasikan resource teman-teman yang berdasarkan project atau jenis aplikasi atau feature kalian bisa menggunakan tag jadi setiap resource-nya kalian bisa tag misalnya nama aplikasinya atau nama project-nya jadi kalau misalnya kalian punya dalam satu akun kalian punya beberapa project kalian bisa men-set budget untuk tiap-tiap project tersebut nah ini saya akan bikin tidak akan membuat filter-nya karena saya akan membuat budgeting berdasarkan semua resource yang ada di account ini oke di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini dia akan membandingkan budget yang kita set dengan cost yang sudah kita yang di charge ke kita dalam bulan-bulan sebelumnya di sini mungkin teman-teman lihat di bulan Februari saya ada lonjakan sebesar 300 dolar tapi selanjutnya saya biasa di bawah 15 dolar gitu jadi untuk di bulan ini saya akan coba tetapkan 15 dolar nah setelah saya sudah set maka saya akan konfigur threshold-nya nah threshold ini apa? threshold ini adalah kalau dari budget kita misalnya 15 dolar tadi kita akan membuat threshold-threshold yang akan nantinya melakukan aksi yang berbeda-beda jadi misalnya di sini kita akan bikin threshold-nya itu kita akan minta supaya kita mendapatkan email ketika kita forecasting budget cost kita itu melebihi dari budget yang sudah kita tetapkan di sini kita lihat threshold-nya kita bisa pilih berdasarkan actual cost actual cost itu adalah biaya penggunaan AWS yang akan dikenakan berdasarkan penggunaan AWS yang sudah kita gunakan di awal bulan sampai di hari ini lalu untuk forecast cost ini adalah biaya yang di forecast untuk akhir bulan lalu kita bisa set threshold-nya kita misalnya di sini 100% jadi kita akan memilih supaya aksi ini dijalankan ketika forecast cost-nya dia ini kayak lebih dari atau sama dengan 100% dari budget kita jadi di sini 100% minimal 15 dolar lalu kita akan set action-nya jadi action-nya ini kita bisa set notifikasi jadi notifikasi misalnya via email atau dengan menggunakan SNS jadi kalau SNS ini teman-teman bisa sambungkan dengan misalnya sebuah action gitu misalnya action-nya adalah mengirimkan SMS atau mengirimkan push notification atau teman-teman juga bisa set misalnya dengan menggunakan chatbot jadi katakanlah teman-teman di teamnya menggunakan slide jadi di sini bisa akan mengirimkan notifikasi via slide atau teman-teman bisa mendapatkan action-action yang lain ini setelah nah di sini saya akan mendapatkan email saya jadi yang saya inginkan adalah ketika saya forecasting cost-nya lebih dari 15 dolar maka saya akan mendapatkan email untuk memberitahu jadi kalau gunanya adalah gunanya adalah ketika dia sudah lebih dari forecasting-nya sudah lebih dari 15 dolar saya bisa tahu saya bisa langsung mendapatkan notifikasi jadi saya bisa langsung lihat apa aja yang sudah saya gunakan dan saya bisa langsung mungkin melakukan antisipasi misalnya saya akan mematikan layanan yang tidak digunakan atau di sini juga kita sudah set threshold-nya nah atau kita bisa dapat threshold baru misalnya di bawah 800% misalnya 80% atau 60% kalau sudah kita akan confirm budget-nya di sini lalu akan kita create nah kalian bisa lihat ya di sini ada beberapa ada satu budget yang sudah kita gunakan dan di sini juga kita bisa lihat ada nantinya kalau teman-teman bisa membuat beberapa budget misalnya berdasarkan projek berdasarkan aplikasi atau berdasarkan misalnya departemen atau misalnya berdasarkan tim kalau kita di sini lihat nah di sini kita akan mendapatkan notifikasi bahwa oh threshold-nya sudah exceeded nih yang awalnya 15 dolar kita set ternyata dia sudah lebih misalnya 15,26 tadi yang berdasarkan forecasting kita di sini nah email-nya seperti apa? jadi kalau teman-teman lihat ini adalah email yang akan dikirimkan ketika cost kita forecasting cost kita melebihi budget yang sudah kita tetapkan di sini monthly budget cost-nya di budget-nya adalah 15% dan forecasting-nya adalah ternyata 15,26% nah ingat tadi di bagian billing dia itu cost kita actual cost-nya pada hari ini adalah sekitar 13,26 nah jadi artinya adalah kalau misalnya kita nggak matiin atau kita nggak nambah baru layanannya maka pada akhir bulan dia biayanya akan 15,26 bayangin kalau misalnya hari ini teman-teman ingin mencoba sebuah layanan katakanlah di situ yang bukuan besar kemudian teman-teman nyalain dan kemudian teman-teman dapat notifikasi ini wah ternyata forecasting cost-nya adalah 1000 dolar nah teman-teman bisa langsung lihat masuk ke bagian billing kemudian teman-teman bisa nanti langsung lihat layanan mana aja sih yang perlu dimatikan nah dengan demikian teman-teman bisa menghindari budget cost yang berlebih karena teman-teman udah men-set budgetnya oke demikian tips singkat dari saya bagaimana teman-teman bisa mengantisipasi biaya berlebih dari apa yang teman-teman harapkan melalui penguatan alarm notifikasi dengan layanan AWS Budgets kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar AWS atau cloud computing in general atau juga seputar IT atau programming silahkan aja komen di bagian komentar video ini dan jangan lupa like dan subscribe channel coding bareng Petra dadah